Cuti berakhir, Asagaf kembali jalani tugas Gubernur Maluku. Pelaksana tugas Gubernur Maluku, Syed Saubrua, resmi menyerahkan tanggung jawab memimpin daerah ini kepada Syed Asagaf selaku Gubernur Maluku. Penyerahan tugas dilakukan di lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Sabtu 26 Juni malam. Menandai berakhirnya masa tugas sebagai PLT Gubernur Maluku menggantikan Syed Asagaf yang harus menjalani cuti di luar tanggungan negara karena maju sebagai calon Gubernur Maluku priori 2019-2024. Dengan diserahkannya tugas itu maka terhitung tanggal 24 Juni 2018 pukul 00 waktu Indonesia Timur, Syed Asagaf resmi menjalankan tugasnya kembali sebagai Gubernur Maluku sampai dengan 10 Maret 2019 mendatang. Dalam sambutannya, Saubrua menjelaskan telah menjalankan 5 fungsi utama seperti yang diamanatkan konstitusi diantaranya menjalankan roda pemerintahan, memfasilitasi pelaksanaan pilkada di daerah, menjaga netralitas aparatur sipir negara, melakukan pembahasan ranpeda dengan DPRD, melakukan pergantian dan pengisian jawatan pejabat tinggi peratama yang kosong dengan baik dan maksimal. Diakui walau dalam tugasnya selama 4 bulan 8 hari tersebut, ada suhu politik yang bergerak naik seiring dengan pelaksanaan kampanye kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, namun suasana keamanan dan ketertiban di Maluku bisa tetap terjaga dengan baik berkat dukungan aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta peran serta seluruh elemen masyarakat. Berkat hukuman dan kerja keras semua pihak, kondisi keamanan dan ketertiban di Maluku secara keseluruhan tetap terkendali. Memang sempat terjadi peningkatan status keamanan oleh Polri dan Maluku menjadi siapa satu, akibat aksi terorisme yang berindikasi nasional dan menjadi sendral perhatian yang sangat serius bagi aparat keamanan. Bahkan isu terorisme ditetapkan sebagai potensi gangguan yang paling pertama. Tetapi syukur bahwa jajaran kodak Maluku yang diberi penuh oleh kodak 16-1 burang bertindak kelas keempat sehingga setiap jela atau ancaman potensi dapat langsung di tengah. Sementara itu Gubernur Maluku Syed Asegah meminta kepada seluruh stokholder untuk mengawal jalannya pelaksanaan pilkada serentak baik dikara Provinsi Maluku, Kabupaten, Maluku Tenggara, dan Kota Tual agar dapat berjalan jujur, adil, dan demokratis karena akan menentukan masa depan pemerintahan untuk lima tahun yang akan datang. Ia juga mengimbau kepada Komisi Pembelian Umum, Badan Pengawas Pemilu, maupun Panwaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota agar berdiri tegak di atas ketentuan dan aturan serta menghindari keperpihakan dan penyalahgunaan WN. Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan masyarakat maluku, saya ingin mempertegas kepada KPU dan Badan Pengawaslu, maupun Panwaslu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota agar berdiri tegak, cetegak-tegaknya di atas ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Indari keperpihakan dan penyalahgunaan WN. ASEGA menambahkan pengalaman penyelenggeran pada pilkara-pilkara sebelumnya maupun pilkara di daerah lain di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga. Ini penting disampaikan mengingat bahwa Maluku dimasukkan sebagai salah satu provinsi dengan kategori daerah rawan konflik pilkara oleh Bawaslu Pusat. Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga meminta kepada aparat keamanan untuk benar-benar memegang tegutri, berata dan catur prasetia maupun sabta marga serta sumpah prajurit. Untuk para bupati wali kota, dirinya juga berharap dapat berkoordinasi dan mengawasi setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban umum, memasuki masa tenang terutama pada hari pencoblosan maupun pada saat perhitungan suara. Hadir dalam acara tersebut Pangdam 16 Patimura Majen Sukopranoto, Wakapolda Maluku, Pergian Pol Ahmad Wiagus, pimpinan KPU Bawaslu Panwaslu Ketua DPRD Maluku, pimpinan OPD Lingku Provinsi Maluku.